Intro Sejalom saudaraku bertemu kembali dengan saya di Ristanci Channel Dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Di video saya yang terakhir, kita sudah membahas mengenai masalah yang terjadi di BINJA ya Ya lagi-lagi tindakan intoleran lah pembubaran ibadah di sebuah gereja yang pastinya selalu masalah klasik ya Dituntut masalah perizinan dalam beribadah Dan semoga kasus ini bisa segera ditangani baik oleh pemerintah ataupun lembaga terkait dan orang-orang yang terlibat di dalamnya Supaya terjadi mediasi yang baik, ada solusi di dalamnya Sehingga negara kita ini janganlah terus ribut-ribut masalah intoleransi yang disebabkan oleh oknum-oknum yang gak jelas ini ya teman-teman Oknum-oknum yang gak ngerti konsep bertoleransi di dalam negara Pancasila ini teman-teman Nah yang terbaru teman-teman ternyata ada lagi masalah intoleransi bahkan ini lebih parah sih sebenarnya Karena ini merambah ke dalam dunia pendidikan Bukan hanya intoleransi tapi juga ada bullying di dalamnya Yang dialami seorang siswa kelas 2 SD teman-teman Bayangkan kelas 2 SD ini loh Tapi sudah harus menerima perlakuan yang tidak mengenakan Ya bahkan dia dibully dan dipukul hanya gara-gara dia berbeda keyakinan Kita akan berikan tanggapan ataupun reaksi terhadap video ini Mari kita simak ya teman-teman Bullying berbasis agama kembali terjadi Kali ini terjadi di SDN Jomin Barat 2 Cikampek, Jawa Barat Aduh Jawa Barat lagi, Jawa Barat lagi Kok marak betul sih kasus intoleran di sana ya Enggak itu tempat ibadah, enggak itu sekolah ataupun dunia pendidikan Ya pantesan aja lah ya menurut survei Provinsi paling intoleran itu Jawa Barat itu pasti selalu masuk teman-teman Kayaknya pemerintah daerahnya minimal harus sering-sering lah Kasih penyeluhan tentang arti toleransi dalam kehidupan beragama ya Supaya warganya ini bisa menjadi warga yang lebih baik Atau jangan-jangan pemerintahnya sendiri banyak yang intoleran gali Makanya warganya pun ngikut Ya enggak tahu lah teman-teman ya Itu teman-teman sendiri yang menilai Kita lanjutkan Yang jadi korban seorang siswa kelas 2 bernama Belva Belva adalah seorang siswa penganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ya ampun masih kelas 2 ESD loh bayangkan Masih kelas 2 ESD sudah menjadi korban bully berbasis agama bayangkan Gila enggak itu? Saya dulu kecilnya ya itu ya Waktu dulu saya kecil sekolah kelas 2 ESD itu masih mikirin main klereng Main peta umpet sama teman-teman yang lain Lah ini anak kelas 2 ESD sudah ngerti untuk membuli temannya berdasarkan agama Parah sih ini Dari mana coba anak-anak SD ini bisa ngerti tentang hal itu? Ya pastinya ada sesuatu di balik ini semua Entah itu dari orang tuanya Atau bahkan lingkungan sekitar mereka yang memang mengajarkan hal-hal seperti itu Kalau enggak enggak mungkin anak kelas 2 ESD Melakukan bully berbasis agama kepada temannya Parah ya memangnya Jawa Barat nih ya Jadi yang dibully ini merupakan penganut kepercayaan penghayat ya teman-teman Ini penganut kepercayaan ini adalah mereka yang memilih menganut kepercayaan atau agama leluhur ya Dan mereka ini tidak tergabung dalam suatu paguyupan Jadi memang biasanya di daerah-daerah tertentu ya itu masih ada beberapa Masyarakat kita yang masih menganut kepercayaan-kepercayaan seperti ini Ya menganut kepercayaan kepada leluhur lah Bahkan di suku Batak juga itu ada ya Di suku-suku pedalaman di NTT, di Papua itu ada Yang menganut kepercayaan seperti ini Tapi meskipun begitu Bukan berarti harus dibully dan diperlakukan seperti ini Kan kasihan ya teman-teman Dia mengalami bullying dari kepala sekolah, guru, dan teman-temannya Ya ampun, kasihan sekali adik ini ya Masih kelas 2 ESD Tapi dia harus sudah menerima bully Yang ternyata bukan hanya dilakukan satu oknum doang Tetapi juga guru, kepala sekolah, dan teman-temannya Bayangin coba Kasian kan adik ini kan Aduh, cobalah kita lanjut lagi ya teman-teman Oleh kepala sekolah dan gurunya Belva tetap diwajibkan memakai jilbab Tapi walaupun sudah berjilbab Perlakuan tidak mengenakan tetap diterima oleh Belva Iya, jadi teman-teman Ternyata Belva ini Atau adik yang mengalami bully ini Ya, dia itu diwajibkan Atau bahkan dipaksa Untuk memakai jilbab Walaupun sebenarnya Di dalam kepercayaannya Dia tidak memakai jilbab teman-teman Dan yang paling miris adalah Meskipun sudah dipaksa memakai jilbab Dan dia sudah mau memakai jilbab Tetapi masih juga diperlakukan tidak mengenakan Dan kita akan dengar ya Apa perlakuan yang tidak mengenakan tersebut Dia sering dikatain sebagai kafir Dan diejek dengan kata ejekan lainnya Puncaknya Dia dipukul oleh temannya Sampai hidungnya berdarah Ya ampun Dikatain kafir lagi teman-teman Saya yakin teman-teman Pasti sudah tahu lah Ini agama apa Ini yang suka mengkafir-kafirkan orang ya Dikatain kafir Dan diejek oleh teman-temannya Bahkan Sampai dipukul nih Hidungnya berdarah Kok bisa ya ada anak SD Tapi sudah biadab seperti ini Siapa yang mengajarkan anak sekecil ini Bisa berbuat demikian Dan mereka mengerti tentang Bully terhadap suatu agama Parah sih ini namanya Mirisnya Saat orang tua Belva mengadu kepada kepala sekolah Ditanggapi dengan dingin Dikatakan sebagai kenakalan anak-anak Meminta untuk tidak dimasalahkan Lah ini gak bener juga ini kepala sekolahnya ya Kok bisa ada kepala sekolahnya seperti ini Kayaknya ini kepala sekolah ada bibit-bibit radikal juga ini Ada siswanya dibully Anak didiknya dibully Malah ditanggapi dengan dingin Dan diminta Untuk dianggap sebagai kenakalan Anak-anak biasa pada umumnya Kenakalan anak-anak biasa pada umumnya Tidak seperti ini Apalagi ini saudah sampai Membully berbasiskan agama Ya Jadi ini bukan masalah yang umum Jadi memang khusus ditujukan Oleh orang yang berbeda keyakinan disini Bayangkan masih kecil Tapi sudah tahu Mengerti bagaimana Mereka bertindak intoleransi terhadap temannya yang masih kelas 2 SD Kok bisa ada kepala sekolah punya pemikiran seperti ini ya Menganggap ini merupakan hal yang biasa Kacau ini kepala sekolah ini Orang tua Belva protes dengan jawaban itu Tapi malah ditantang untuk melaporkan itu ke dinas pendidikan Karena ditantang Orang tua Belva akhirnya melapor ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Yang kemudian mengirimkan seorang inspektur ke sekolah itu Tapi setelah kedatangan inspektur itu Sikap kepala sekolah dan guru-guru tidak berubah Mereka bahkan meminta Belva untuk pindah sekolah Karena takut anaknya semakin tertekan Orang tua Belva pun akhirnya memindahkan anaknya ke sekolah lain Belva tak seharusnya mendapat perlakuan seperti itu Belva seorang warga negara Apapun agamanya tetap punya hak pendidikan dan perlakuan sesuai kepercayaannya Dinas pendidikan harus bertindak tegas Terhadap kepala sekolah dan guru yang diskriminatif Stop bullying dan diskriminasi agama di sekolah Aduh parah sekali ini memang perlakuan Dilakukan oleh anak didiknya Bahkan justru yang dibully Yang malah disuruh pergi atau disuruh pindah cari sekolah lain Kok bisa ada kepala sekolah seperti ini Ini berbahaya ini bagi negara Kalau kepala sekolah punya konsep pemikiran seperti ini Akhirnya mau gak mau Orang tuanya terpaksa harus mengeluarkan anaknya Dan mencari sekolah lain teman-teman Tetapi masalahnya tidak semudah itu Apalagi orang tuanya ini merupakan orang tua Dari latar belakang keluarga yang Ya tidak cukup mampu lah teman-teman ya Dan bahkan setelah kasus ini beredar Itu orang tuanya justru dapat bully loh Dari orang-orang di sekitarnya Jadi bukan hanya anaknya saja yang dibully Orang tuanya pun ikut dibully Seperti yang dituliskan dalam berita ini Setelah siswi SD Negeri di Jomin Barat dibully Dan dipaksa pakai jilbab Kini ibunya dilecehkan di media sosial Bayangkan Kok ngeri kali SDM kita ini ya Kok ngeri kali masyarakat kita ini Sudah anaknya dibully Orang tuanya ikut-ikutan dilecehkan Dan menurut berita ini dikatakan begini teman-teman Mengetahui dan mengenal situasi kondisi di Karawang secara umum Orang tua Belva atau inisialnya B ya Akhirnya memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Yang jaraknya 6 jam dari Cikampe Jadi gara-gara kasus ini Orang tuanya ini sampai dia pulang kampung teman-teman Ke kampung halamannya yang jaraknya itu 6 jam dari Cikampe ya teman-teman Lokasi pindah sengaja dirahasiakan untuk mencegah keberlanjutan kasus Melalui hubungan hantu ke hantu Kepindahan ini demi Kesehatan psikis dan perkembangan siswi B Terpaksa diambil sebagai jalan terbaik Walau kesiapan dalam banyak hal sebenarnya tidak ada Kata Roger Ini Roger yang menjadi juru bicaranya ya teman-teman Bahkan menurut Roger Ayah dari siswi B harus berhenti bekerja Dan mencari pekerjaan baru di kampung Aduh sampai ayahnya pun harus berhenti bekerja Gara-gara anaknya dibully dan orang tuanya ikut dilecehkan teman-teman B harus dicarikan sekolah yang baru Keluarga harus mencari tempat tinggal yang baru Sementara keuangan tidak memungkinkan Tapi harus Tapi tidak ada dana Tapi harus ujarnya Kasian ya teman-teman ya Keluarga ini ya Anaknya dibully Disuruh pindah sekolah Bahkan sampai keluarganya juga ikut-ikutan dibully orang tuanya Bahkan sampai orang tuanya pulang ke kampung halaman Dan berhenti bekerja di Cikampe ya teman-teman Dan mereka pulang kembali ke kampung halaman ya Sungguh miris ya teman-teman Melihat situasi di dunia pendidikan kita ya Khususnya yang terjadi di Jawa Barat ini ya Dan kabarnya kasus ini sudah dilaporkan ya teman-teman Kepada dinas pendidikan Atau bahkan kementerian pendidikan Ya semoga ajalah Kasus ini diproses Bahkan banyak pihak yang mendesak Supaya kepala sekolahnya Dan juga guru-guru yang terlibat Itu mendapatkan sanksi Bahkan bukan hanya dipecat Kalau boleh Tidak lagi diizinkan mengajar Di sekolah manapun Karena ini Menurut dugaan mereka Kepala sekolah Ataupun guru-gurunya ini diduga kuat Adalah orang-orang yang intoleran Dan juga radikal teman-teman Dan orang-orang seperti ini harus diberantas Supaya negara kita ini Bisa menjadi negara yang lebih baik Kalau pemerintah lembek Terhadap orang-orang seperti ini Maka kita gagal sudah Di dalam kehidupan bernegara Bahkan juga di dalam dunia pendidikan Oleh karena itu Harus tegas terhadap orang-orang seperti ini Apalagi kita tahu ya Dulu kan salah satu jargonnya Presiden kita itu adalah Revolusi mental ya Jadi bagaimana supaya SDM-SDM kita ini Itu mengalami yang namanya revolusi mental Tapi kalau situasinya seperti ini Ya justru kita lihat banyak guru-guru yang Mengajarkan intoleran Yang mengajarkan intoleran Bersikap radikal Bahkan juga murid-muridnya saling membuli Satu sama lain dengan berdasarkan basis agama Saya pikir revolusi mental ini Sepertinya sangat tidak tepat sasaran Dan bahkan tidak berjalan sama sekali ya teman-teman Karena masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Dan itu harus dibenahi Agar revolusi mental ini benar-benar bekerja di dalamnya Dan efektif teman-teman Tapi dibalik semua itu teman-teman Ya kita berdoa lah ya Agar siswa ini segera mendapatkan sekolah yang baru Sekolah yang nyaman Dan dia diterima di lingkungannya yang sehat Yang baru Tidak lagi dibuli ya teman-teman Termasuk juga kedua orang tuanya Semoga dimudahkan lah oleh Tuhan Agar segera mendapatkan pekerjaan Dan ekonomi mereka bisa lebih baik ya teman-teman Oke mungkin itu aja informasi yang bisa saya bagikan dalam video kali ini Salam kritis Tuhan Yesus memberkati Salam